Kembali lagi bersama saya di channel FBA Kreatif Seperti bisa saya akan berbagi tentang tutorial Vector Yang berada di Android atau yang terdapat di aplikasi Android Nah kali ini saya berbagi tentang tutorial Vector mobil Dan mobilnya untuk jenis mobilnya ini yaitu Corolla Headback Version Atau yang perisi Headback yang terdapat bagasi yang lumayan luasa Supaya kalian tidak lama menunggu lagi dengan tutorialnya Dan supaya kalian tidak penasaran Kita langsung lanjut saja lanjut ke videonya Tetapi sebelum lanjut ke videonya Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Let's go nonton Pertama-tama seperti biasa Kalian gunakan ballpoint pen Untuk membuat line art dari setiap part yang terdapat di mobil Nah untuk pembuatan line artnya tersendiri Kalian bisa menggunakan ballpoint pen Kemudian pen tools Nah jadi tools yang biasa digunakan untuk pembuatan di Vector mobil Kurang lebih kayak toolsnya itu ya Pen tools Itu dominannya ke pen tools semua Kemudian Tools isi Untuk pennya itu ballpoint pen dan juga lasso Kalau untuk ballpoint pen Hanya digunakan di semua bagian yang membutuhkan line art Untuk ballpoint pen Dan kalau untuk ukurannya Ukurannya itu untuk outline pinggirannya 1,4 Untuk dalamnya 0,7 Setelah selesai kalian bisa langsung combine atau digabungkan seluruh bagian line artnya Setelah semua digabungkan Kalian bisa langsung ke proses coloring Untuk proses coloring menggunakan tools isi Supaya proses pengerjaan lebih cepat Setelah semuanya selesai Langsung ke bagian setting dan juga lighting Nah untuk proses setting itu membutuhkan feeling kalian Karena kalau mobil itu tergantung dari pencahayaan ya Pencahayaannya dari mana Misalkan dari kanan atau dari kiri Karena bentuk mobil itu lumayan sulit ya Kalau dibanding Vector wajah Vector wajah kalau udah terbiasa Sudah tahu ini kayak gimana Tapi kalau mobil kan Setiap partnya itu Atau setiap bentuk mobil itu kan memiliki Bentuk yang berbeda-beda Dan juga memiliki pola yang berbeda-beda Kalau untuk vector wajah Polanya sama Area T Kemudian shading dan juga lighting Seperti itu saja Kalau untuk vector mobil meskipun menggunakan cara yang sama Tinggal setting dan juga lighting Tapi bentuknya itu Yang memungkinkan seseorang itu Agak kesulitan ya Karena Enggak semua mobil itu Mempunyai setting yang sama Misalkan kayak Mobil ini Toyota Corolla yang headback Kemudian kalian gambar Toyota Corolla yang Sedan Itu settingnya berbeda lagi Karena dari bentuk pun ya Otomatis berbeda Sama halnya kayak Honda Civic yang headback Dan Honda Civic yang Sedan Atau yang banyak lah versinya Karena Honda Civic itu Ada Civic TBR Yang turbo Ada yang headback Atau yang mempunyai bagasi yang lumayan luas Ada yang sedannya Nah pokoknya banyak lah Saya juga Enggak terlalu Mengikuti Kalau untuk si Honda Civic ini Nah kembali lagi Karena ini Mobilnya itu Dari produkan Toyota Jadi ya cukup enak lah Sebenarnya bukan cukup enak Apa-apanya Tapi Kalau untuk Jalan yang Kayak di Desa saya itu Kan Banyak tanjakan Ketika dulu saya belajar Kendaraan Saya tanya lah Kepada yang Ngajarin saya Kalau Kendaraan untuk Di pedesan Enaknya kayak apa Kalau banyaknya Kayak tanjakan Enaknya menggunakan Produkan dari Toyota Kalau jalannya Perekotaan Enakkan menggunakan Produkan dari Honda Saya cuma Tanya tentang Dua Itu aja Untuk mobilnya Kayak Suzuki Pazero Dan lain-lain Expander Atau apalah Saya enggak Tidak terlalu Menanyakan Nah kalau untuk Di bagian ini Shading Kalau untuk Shading mobil Itu Membutuhkan Beberapa Warna Minimal Minimalnya 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 Ini Menggunakan Tiga warna Dasar Kemudian Shading Dan juga Lighting Yang membutuhkan Shading Dan juga Lighting itu Kebanyakan Untuk yang Mobil berwarna Seperti ini Kan grey Kemudian Ada juga Merah Kuning Ada yang Biru Biru Tosca Kuning Kayak Apa ya Ya pokoknya Banyak sekali Yang Pokoknya Yang Variasinya Warna Kalau yang Warna putih Dan juga Hitam Itu Paling Misalkan Untuk warna putih Yang paling Banyak Digunakan Atau Yang paling Banyak Warnanya Itu Untuk Bagian Shading Kalau untuk Warna putih Tapi Kalau untuk Mobil yang Warna Hitam Itu Yang paling Banyak Digunakan Warna Yaitu Di bagian Lighting Karena Tergantung Warna Dasar Si Mobil Kalau Warna Dasar Mobilnya Udah Hitam Atau Lebih Ke Dark Misalkan Kayak Dark Blue Kemudian Banyak Warna Warna Yang Gelap Itu Yang Dibutuhkan Hanyalah Di Bagian Lighting Saja Jadi Tergantung Dari Pencahayaan Atau Dari Warna Bawaan Si Mobil Yang Paling Ruwet Itu Untuk Mobil Yang Banyak Warna Kayak Yang Bunglon Itu Mungkin Kalian Juga Tau Yang Bunglon Jadi Dari Sini Warna Biru Kemudian Kalau Kena Cahaya Jadi Ada Ijo Ijo Yang Kayak Gitu Yang Lumayan Sulit Itu Juga Membutuhkan Shading Dan Harus Digunakan Soalnya Saya Pernah Menggambar Salah Satu Mobil Yang Ya Warnanya Dasarnya Itu Agak Ke Purple Kemudian Kalau Kena Cahaya Itu Semi Semi Pink Semi Merah Juga Dan Lain Lain Dan Semi Blue Ya Pokoknya Bagus Kalau Dilihat Tapi Kalau Buat Digambar Enggak Enggak Rekomendasi Banget Malah Malas Ya Gitu Kemudian Kalau Untuk Part Di Bagian Mobil Kayak Di Bagian Bumper Kemudian Exhaust Kayak Body Body Apalagi Mobil Yang Sudah Ditempel Body Kit Memayan Menambah Seni Tapi Kalau Untuk Body Kit Gak Masalah Yang Paling Masalah Itu Ya Untuk Di Bagian Warna Kalau Warnanya Yang Bunglon Seperti Yang Tadi Saya Katakan Kemudian Untuk Partisi Lainnya Misalkan Body Sudah Selesai Kemudian Tinggal Di Bagian Bumper Atau Di Bagian Variasi Yang Lainnya Kalian Ikutin Saja Warnanya Nah Cara Pembuatannya Atau Cara Penggambarannya Kalian Ambil Yang Dominant Disini Saya Mengambil Warna Hitam Karena Dominannya Ke Warna Hitam Kalau Dominannya Ke Warna Yang Lebih Terang Kalian Ambil Yang Warna Lebih Terang Lagi Pokoknya Menyesuaikan Kemarin Juga Ada Yang Menanyakan Dari Salah Satu Follower Saya Di Instagram Bang Gimana Cara Pengambilan Warna Ya Cara Pengambilan Warna Tergantung Dari Kebutuhan Kalau Misalkan Dominannya Seperti Ini Warna Hitam Ambil Warna Hitam Aja Supaya Enggak Banyak Menggunakan Pentus Di Warna Yang Gelap Kayak Warna Hitam Misalkan Kalian Untuk Warna Hitam Tapi Kalian Ngambilnya Ke Warna Yang Agak Terang Dikit Itu Kan Lumayan Memakan Waktu Jadi Pinter Pinter Kalian Melihat Kondisi Dan Juga Dari Eye Catching Atau Dari Penglihatan Si Mata Mau Yang Di Ambil Yang Sebelah Mana Dulu Atau Juga Bisa Dari Fulkan Dulu Misalkan Full Hitam Kemudian Dikasih Goresan Tapi Kalau Warnanya Dominant Keterang Jangan Ambil Yang Warna Paling Gelap Saya Sarankan Untuk Warna Dasar Ambil Dari Si Color Yang Paling Banyak Misalkan Untuk Grey Karena Misalkan Yang Kena Cahayanya Lebih Banyak Ambil Grey Kalau Untuk Hitam Ya Ambil Hitam Aja Untuk Shading Dan Juga Lighting Untuk Lighting Lebih 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 Untuk Lighting Kalian Ambil Dari Warna Turunan Yang Tadi Nah Kalau Untuk Bagian Access Kalau Kenal Lepot Dan Lain Lain Itu Kalian Mengikuti Alur Saja Gak Mungkin Karena Kalau Warna Kengal Pot Itu Misalkan Kena Cahaya Jadi Kenal Pot Agak Orang Ya Teteplah Kalian Gambarnya Tetap Harus Jadi Warna Silver Karena Kalau Kalian Misalkan Mengikuti Dari Si Color Yang Tersedia Di Mobil Itu Hasil Akan Aneh Seperti Itu Karena Untuk Mobil Itu Gak Ada Yang Airdrop Semuanya Warna Turunan Terkecuali Yang Bung Laun Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Karena Bung Warna Bung Laun Itu Agak Sedikit Aneh Bagus Kalau Dibuat Dipandang Tapi Buat Digambar Sedikit Ribet Pernah Saya Menggambar Tapi Ya Karena Mungkin Clientnya Tidak Pas Dia Lebih Cari Ke Yang Lain Padahal Saya Sudah Kasih Tapi Masih Dikasih Tip Alhamdulillah Seperti Itu Mungkin Stilenya Belum Masuk Karena Setiap Orang Itu Memiliki Khas Atau Kesukaannya Masing-Masing Ada Yang Suka Style Saya Ada Juga Yang Suka Style Orang Lain Yang Lebih Ke Apa Ya Kalau Saya Kan Masuknya Lebih Kerealistis Kalau Orang Lain Kayak Lebih Ke Kartun Ya Mungkin Saya Juga Pernah Dibandingkan Oh Mintanya Kayak Gini Katanya Dikasih Sample Yang Sudah Beres Dan Dibandingkan Sama Yang Saya Jadi Lebih Simple Cuma Yaitulah Diproses Yaitulah Bukan Diproses Tapi Tergantung Dari Kesukaan Orang Orang Suka Yang Mana Saya Kan Gak Bisa Melarang Orang Untuk Suka Ya Karena Kalau Sudah Suka Ya Seperti Itulah Kemudian Untuk Di Bagian Emblem Kalau Untuk Bagian Emblem Ini Penting Banget Gak Penting Amat Tapi Untuk Menunjukkan Salah Satu Produkan Mobil Mana Tapi Untuk Salah Satu Emblem Ini Biasanya Kalau Emblem Kan Warnanya Warna Silver Emblem Kayak Tulisan Honda Atau Hilux Atau Apa Ya Dan Lain Lain Banyak Bugatti Dan Bugatti Ciron Next Juga Saya Akan Menggambar Bugatti Ciron Kemudian Ada Produkan Toyota Lagi Yang Apa Ya Nantilah Kalian Tonton Saja Atau Kalian Ikuti Saja Subscribe Juga Channel FBH Kreatif Buat Kalian Yang Belum Subscribe Karena Disini Terdapat Beberapa Tutorial Juga Tentang Vector Pet Vector Wajah Lebih Tepatnya Atau Vector Ingon Kalian Kayak Kucing Anjing Gorilla Singa Dan Burung Juga Bisa Burung Kalian Kemudian Ada Lagi Vector Kendaraan Kenapa Disini Saya Lebih Memilih Vector Kendaraan Karena Untuk Vector Kendaraan Itu Lebih Barang Yang Sudah Jadi Tinggal Kita Trash Aja Yaudah Peres Kalau Untuk Burung Karena Kalau Sudah Bisa Satu Hal Kalau Untuk Vector Kendaraan Vector Burung Misalkan Untuk Vector Hewan Kalau Kalian Sudah Bisa Menggambar Satu Hal Vector Misalkan Kalian Sudah Bisa Vector Kucing Vector Anjing Kalian Untuk Vector Yang Lainnya Kayak Singa Harimau Itu Tinggal Ngikutin Berbeda Sama Vector Kendaraan Kalau Vector Kendaraan Mengikuti Bentuk Kalau Misalkan Vector Wajah Vector Wajah Sudah Memiliki Alur Yang Paling Jelas Atau Yang Paling Penting Untuk Vector Wajah Ya Di Area T Seperti Itu Dan Ini Untuk Finishing Seperti Ini Saja Untuk Pemberian Di Bagian Bayangan Kalian Menggunakan Warna Hitam Kemudian Ikuti Saja Yang Sudah Sedia Dan Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Share Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Kalian Subscribe Dan Silahkan Tinggalkan Tulisan Di Kolom Komentar Untuk Di Next Tutorial Terima Kasih Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Bye